Intro Intro Ini nasi yang gagal Rasain dulu Ya rasain ini Enak nggak? Ini juga mencetuk hati Ini juga mencetuk hati Udah Udah Ini nain? Malu 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 Udah 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 Buk Udah 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 apaan ini? ini udah berdua aja nih kayak gini mau kamu cua itu pun enggak kan, kan aja aku bikin dulu oh mau bikin lagi, ini belum perfect aku potong jendirannya yus apa? aku panasnya nih edi kamu cicip oke, kan masih panas tapi pengen aku kasih madu sebenernya dalamnya keju kasih madu, aneh gak? di namain apa? cheese french toast cheese french toast ala Tessa tapi happynya happy gak punya keju baru? kurang apa? kurang saus enak kok kejunya pas ini buat Tessa nilainya 7,5 8,8 gak terlalu sepuluhnya tambahin saus pasti makan Indonesia Indonesia ini ya Indonesia jangan liburan ke Amerika Eropa coba-coba kita ikuti arahan Dr. Yusri ala Indonesia pakai saus enak gini kita kan udah dari Indonesia pas kan, nanti perfect nih 20 biar Indonesia banget nih aku sambil apa-apa penemuan? berapa? aku sambil enak gak? enak gak? aku orang Indonesia sih enak jadi Tessa itu sedang meramu beberapa menu yang sekiranya itu bisa tahan lama bisa disimpan gampang bikinnya murah prinsip ekonomi banget ya nantinya Kak Tessa itu mau mengisi tenan di warung baru kita di playground jadi biar orang tuanya itu kalau lagi nyantai-nyantai bisa nyenek-nyenek makanannya Kak Tessa namanya warung Tessa namanya warung Tessa ini masukmu coba-coba siapa tau penemuan siapa tau siapa tau penemuan cakep kan? kita coba enak enak juga agak bingung nih selalu milih aku jadi enakan asin atau manis apa yang ini? dok yuk pilih mana? ayo bingung kan? belum ya? milih yang saus apa yang? tergantung kita lagi pengen makan manis atau pengen makan asin ini ada dua versi pas dua versi kali ya? ya bikin dua versi dua-duanya aja karena yang dikasih pas dikasih manis ini juga enak juga enak pas enak 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 mau enak sekaligus menjadi terminalnya kereta gantung jadi kan sekarang ini kan kalau ngantri nggak punya tempat buat ngantri berdiri semua nah ini sekarang dikasihin tempat yang enak nanti bisa ngopi-ngopi bisa makan-makan sengaja memang ee dibikin konsep snack karena biar tidak bertabrakan dengan makanan di atas jadi makanan tradisional tuh di atas semua kemudian yang alakar dibawah di temung ayu nah yang ini ini sifatnya masih snack ya snack-snack modern gitu dan masih bisa dikembangkan lagi menunya jadi nanti spesialisnya semuanya terus terus biar gak mau bahasit sama saya lagi oh ini mau diolah juga enggak ya udah mau dimakan aja kok gitu gak bisa diolah cocol cocol deh gimana sih harus diolah lah coba challenge-nya ini harus jadi menu baru lagi ya tiga dikasih cinamore cinamore oke udah gitu doang astaga penemuan yang begini diolah kalau mau nih ya ini dipotong kecil-kecil dikasih telur nah itu nyatanya bisa kau suka culumet tuh les itu gimana? oh iya ya astaga kosong yoh gimana sih reres gimana sih? gimana dong apa mau sih aqua oven? kalau aqua oven jadi gak jadi kering? enggak enggak halo enggak 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 sama baju lo kayak enggak sama baju lo kayak belum mati sama enggak sama baju lo kayak nanti enggak 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 wah ini lo yang aku masuk coba lihat gitu dong melting-melting gitu enggak 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 pinggirnya roti doang itu pinggirnya roti apa kenju biasa aja sih gua harus jujur biasa jujur dong harus jujur makasih 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 jalan remak kan? wawon ketahunnya cah bengi cah duran cocok banget makasih kalo kasirnya cepet ngelayani biar cepet jadi malah dia diinjak jangan cepet biar antri ganti gak cepet orang kan kalo lewat liat antri apa padahal ngantin susu ya mantin susu? sekarang strateginya siapa? dia musting kasirnya yang cantik makanannya enggak? berhasil gak lumayan katanya dia menyenangkan lah jualan alhamdulillah rahasia bikin warung biar rame tuh aduh yang pertama aku pikirin tuh sebenernya bukan jualannya bukan barang jualannya tapi tempat yang bisa menarik orang untuk datang biar biar penampilan agar orang tertarik untuk mampir tempatnya yang jualan kalau produknya bisa apa aja selama enak enak pastikan kalau orang datang nyoba barang yang enak tapi kalau orang datang dikasih barang enak apa aja sudah sudah pasti seneng ngomong ke orang bikin tempat pijat biar rame terus apa lagi berisik disini ini loh audionya lagi remuk lagi berisik disini berisik banget intinya mereka sedang membicarakan tentang warung guys kalau merupuk gimana pendapatmu yang paling penting produknya nempang promo bulan depan kutik banknya gua ada di jalan pangglar ya 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 menurutmu penting mana tempat atau produknya karena menurut pengalaman dari teman-teman senior juga banyak yang ngomong kalau produk itu bisa berbicara dan gak sedikit warung-warung yang memang enak banget itu datangin walaupun jauh jauh banget malah losok banget malah tapi juga rame produk bagus akan berbicara tapi bener juga kata ayah kalau produknya bagus tapi gak tau tempatnya tempat yang gak nyaman ya sama aja kalau kamu sendiri pilih yang mana tempat nomor satu atau produk nomor satu tempat yang搞 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.